Desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, desa mandiri. Tujuan desa adalah salah satunya untuk mandiri. Ketika bicara mandiri, salah satunya kita harus mencari, harus berinovasi, mengembangkan semua ekonomi dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di wilayah itu sendiri. Ketika bicara kebutuhan di masyarakat, salah satunya adalah market yang paling besar adalah di masyarakat itu hari ini, masyarakat bicara sudah instan, masyarakat konsumtif. Kami berpikiran untuk membangun atau membangun salah satunya pengolahan air minum di wilayah desa Tanjung Barang. Desa Tanjung Barang Untuk sekarang ini pengelolaan isi ulang air bersih Dengan pemasaran ke masyarakat, ke konsumen langsung, dengan masuk-masuk ke warung Biar tidak jadi pesaing masyarakat. Saya Agam Sandi, selaku ketua TPID Kecamatan Cika Thomas, mengafresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Bungdes, Nanjung Mekar Mandiri, desa Tanjung Barang, yang telah melaksanakan kegiatan Bungdesnya, yang mana Bungdes tersebut merupakan tolak ukur mobil khusus untuk kecamatan Cika Thomas, Sehingga dengan keberadaan Bungdes tersebut, mudah-mudahan bisa meningkat dengan penghasilan asli desa atau pades desa tersebut, kemudian memberikan motivasi untuk desa-desa yang lain, mobil khusus yang ada di Kecamatan Cika Thomas. Karena jelas, salah satunya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat desa atau menjadikan sebuah PADS desa Tanjung Barang, salah satu yang mendongkrak kami itu adalah membesarkan sebuah badan usaha milik desa. Untuk yang lainnya, pasang WIPI internet karena jaringan di sini itu sangat tidak memungkinkan, bisa dibilang lemot untuk jaringan internet. Maka Bungdes Tanjung Mekar Mandiri, desa Tanjung Barang, beri inisiatif untuk memasang WIPI. Bisa berjual pocer atau dengan berlangganan ke masyarakat, ke warung bisa, ke masyarakat bisa, dan masyarakat juga sangat kebantu dengan adanya WIPI di Bungdes Tanjung Mekar Mandiri. Kami juga sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan desa Tanjung Barang yang dengan keberaniannya telah memberikan kucuran moda, yang mana Bungdes Mekar Mandiri sendiri merupakan satu-satunya Bungdes yang berada di Kecamatan Cika Thomas yang telah begitu berani mengucurkan anggaran yang lumayan besar sehingga atau untuk meningkatkan PADS yang ada di desa tersebut pada ususnya. Yang Alhamdulillah hari ini telah berjalan sekitar 4 bulan, 5 bulan lebih. Ketika bicara omset hari ini, omset yang didapat di Tanjung Barang hari ini, yang kami dapat rata-rata per hari sekitar kami itu masuk sekitar 250 ribu per hari. Kalau dikalikan per bulan, itu hampir 7.500.000 per bulan. Diharapkan dengan adanya dana desa, masyarakat desa menjadi maju dan menjadi berkembang. Di situ menjadi tujuan sebuah masyarakat, kalau memang masyarakat mau berinovasi, mau mereferensikan sebuah adanya kucuran dana desa, sangat begitu banyak manfaatnya terhadap masyarakat itu sendiri dan terhadap desa itu sendiri. Banyak perkembangan-perkembangan yang didapat oleh desa ketika adanya turunnya dana desa atau dana bantuan dari pemerintah pusat sampai yang masuk ke desa. Harapan ke depan, insya Allah, dengan inovasi-inovasi yang lain, pengelolaan BUMDES ini sendiri akan ditingkatkan. Salah satu contoh, insya Allah, kami akan mendorong pengelolaan air mineralnya dikemas dengan kemasan ke akuagelas, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.